Terima kasih. Terima kasih. Kita akan menyimak dan berdiskusi tentang topik yang pertama yang akan dipresentasikan oleh kelompok pertama seperti yang saya telah jabarkan di minggu lalu bahwa setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya-jawab kemudian jika waktunya cukup kita akan langsung kuis ya. Kalau tidak cukup kuisnya di minggu depan. Seperti itu. Kelompok pertama sudah siap? Insya Allah Miss siap. Saya izinkan suruh screen dulu sebelumnya. Oke silakan. Presentasinya 30 menit ya. 30 menit ya yang saya tulis di petunjuk berapa menit? Saya nggak lupa. 50 menit Miss. Oh 50. Oke silakan. Oke. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Sudah. Kok di stop share lagi? Miss saya izin off-campnya Miss. Saya tadi agak ngelag kalau on-camp. Apa-apa. Sudah terlihat ya? Terlihat, Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Disini saya sebagai moderator kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai karakteristik dan daur hidup dari HIV. Nah disini ada anggotanya. Ada Fidara Syafa. Ada saya sendiri, Anissa Hana. Ada Dewi Putri Andini. Lanjut. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis retrovirus yang termasuk ke dalam genus. genus lentivirus dan famili retrovidae. Di mana lentivirus tersebut mengandung dua salinan RNA tunggal yang dapat dengan mudah menginfeksi berbagai sel CD4. Bacanya gimana ya? Sel manusia CD4 plus seperti sel T helper. CD4 plus ya. Iya miss. Bacanya CD4. CD4. Seperti sel T helper atau sel darah putih. Nah disini jenis virus HIV ini dia mampu menyamar dengan mengubah RNA menjadi DNA penjamu yang sangat mirip dalam periode inkubasi yang cukup lama. Nah virus yang udah merusak sel CD4 ini dia nantinya akan otomatis merusak sistem kekebalan tubuh juga. Sehingga bisa memicu penderita terserang sindrom AIDS. Nah ada dua tipe HIV yaitu HIV-1 dan HIV-2. Dan keduanya ini dapat menyebabkan AIDS juga. Nah disini ada struktur dari virus HIV. Saya bacakan aja pengertiannya disini ada RNA atau genome yaitu material genetik yang dimiliki virus HIV yang digunakan untuk membentuk DNA yang sebagai sumber informasi untuk membentuk tubuh virus baru dalam tubuh manusia atau inang. Ada reverse transcriptase adalah enzim yang digunakan untuk memproses RNA membentuk DNA. Ada kapsit juga yaitu lapisan protein membungkus dan melindungi RNA atau material genetik. Nah unit-unit yang membentuk kapsit itu biasanya disebut dengan kapsomer. Ada juga matriks. Nah matriks ini lapisan protein yang terdapat di luar kapsit. Lalu ada selebung virus yaitu lapisan lipid yang membungkus tubuh virus. Nah lapisan lipid ini terbentuk dari membran sel inang ketika virus berkembang biak dalam sel. Nah lapisan lipid ini terdapat glikoprotein yang digunakan oleh virus untuk menempel pada sel inang. Nah disini virus HIV ini memiliki ukuran diameter 100 sampai 150 nanometer dan berbentuk selubung atau oval yang mengelilingi partikel virion atau virus. Nah selubung virus itu terbentuk dari membran sel inang yang tersusun dari sebagian lipida. Memiliki 6 gen tambahan, VIF, VPU, VPR, TAT, REF, REF, dan NEF. Untuk memperbanyak diri di sel inang selain gen G, A, G, P, O, dan ENF. Maaf ya miss kalau salah penyebutannya. Nah ini gen-gen yang tadi ini bisa dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya. Nah yang tadi disebutin itu adalah gen yang biasa dimiliki oleh gen yang lainnya, gen antivirus lainnya. Ini ada gen dengan sandi protein struktural yang GAG, P, O, dan ENF. Nah terus ada gen-gen tambahan yang tadi sudah disebutin, ada TAT dan REF itu dengan sandi atau kode protein regulator. Ada gen tambahan juga, gen aksesoris, ada VPU, VPX, VPR, VIF, dan NEF. Di mana VPU ini hanya dimiliki oleh HIV-1 dan VPX hanya dimiliki oleh HIV-2. Nah di sini ada perbedaan letak struktur gen dari HIV-1 dan HIV-2. Di mana di sini perbedaannya di HIV-1 terdapat VPU dan di HIV-2 terdapat VPX. Nah setiap partikel virion virus HIV terdapat 72 kompleks glikoprotein yang tertanam ke dalam membran lipid. masing-masing lipid terdiri dari glikoprotein atau GP120 eksternal dan glikoprotein GP41 transmembran yang berfungsi sebagai mediator tempat terjadinya ikatan antara virion virus HIV dengan sel CD4. GP120 ini berperan untuk mengikat atau sebagai reseptor binding. Sedangkan GP41 akan membaur dengan lapisan lipid saat virus akan memasuki sel inang. Di saat itulah terjadi infeksi primer virion virus HIV yang terdapat dalam darah, semen, atau cairan tubuh penderita HIV. Nah di sini ada gen-gen tambahan yang dimiliki HIV ini, ada tempatnya dan fungsinya juga. Yang pertama ada TAT, transaktivator, transkripsi. Letaknya ada di nukleus dan nukleolus. Nah fungsinya ini penting untuk replikasi transaktivasi ekspresi mRNA virus, mengatur ekspresi sitokin dan reseptor. Yang kedua ada RIV, regulator ekspresi protein virus. Letaknya itu ada di nukleus, di selang, sitoplasma, dan nukleolus. Fungsinya ini untuk replikasi, mengatur transkripsi dan ekspresi protein GAG, pol, ENF, VEF, VPU, dan VPR. Nah di sini ada VIF, faktor infektivitas virus. Letaknya ada di sitoplasma, sebagian molekul yang terbungkus dalam virion dewasa. Nah fungsinya ini untuk infektivitas dan replikasi pada sel primer, bertindak dalam tahap permulaan replikasi HIV. Terus ada VPR, protein R virus. Komponen dari inti virus dan kompleks membran. Fungsinya yaitu mediasi replikasi di sel yang tidak membelah. Ada VPX, protein X virus, komponen virion. Fungsinya itu sama seperti VPR, mediasi replikasi di sel yang tidak membelah. Ada juga VPU, protein U virus. Letaknya ada di retikulum endoplasma, protein transmembran yang tadi sudah dijelaskan juga. Fungsinya itu degradasi CD4, meningkatkan pelepasan HIV, pembentukan membran protein integral, dan regulasi ekspresi permukaan sel terhadap MHC1. Lalu yang terakhir ada NIF, faktor negatif. Letaknya itu di virion, sitoplasma, dan nukleus. Fungsinya meningkatkan produksi HIV di tahap akhir, mengatur ekspresi MHC1 dan CD4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya di sini ada siklus hidup virus HIV, di mana siklus hidup virus HIV ini dibedakan menjadi 8 tahapan, menurut Handayani. Maaf, Handayani boleh? Next slide. Nah, di sini ada 8 tahapan. Tahapan pertama adalah viral binding. Boleh set? Next slide lagi enggak? Maaf. Nah, di sini ada viral binding, di mana sel inal akan diawali dengan penekalan partikel virus pada sel limfosit T helper dan sel-sel yang lainnya yang memiliki reseptor CD4+, sebab virus membutuhkan lebih dari 2 reseptor, yaitu reseptor utama CD4+, koreseptor, dan reseptor kemungkinan opportunistik yang dinamakan tahapan interaksi spesifik. Pada tahapan ini, struktur bagian atas virus melekat dengan inang yang disebabkan adanya muatan listrik. Pada tahapan spesifik, nantinya itu akan memicu perubahan struktur molekul GP41. Selanjutnya ada tahapan entry and uncounting, di mana RNA akan dilepas oleh inti virus yang telah masuk ke dalam si sitopasma CD4+, di mana nukleokapsid nantinya itu akan menempel oleh genom virus HIV dan mengelilingi RNA. terus nukleokapsid ini nantinya mengalami pelarutan dan single-stent RNA atau SSRNA, virus akan mengalami pelepasan ke dalam si toplasma, sel inang, dan sel CD4+, akan berinteraksi dan melepas RNA yang dibantu oleh enzim reserps, transkriptase, integrase, dan potase. Selanjutnya ada tahapan reverse transcription, di mana dalam pembentukan sel genom, virus ini digabungkan dengan genom satenam, dengan cara diintegrasikan melalui penyisipan atau terintegrasi dalam molekul DNA manusia yang dimiliki inti satenam. Sebelum diintegrasikan, molekul RNA ini ditranskripsi balik menjadi molekul DNA. Dalam pembentukannya, enzim reverse transcription memiliki peran untuk mentranskripsi balik. Nantinya RNA virus akan ditranskripsikan mundur menjadi dua puntaian, yaitu complementary DNA. Nah, selanjutnya ada tahapan integrasi dengan DNA kromosopinang, di mana DNA kromosopinang, virus ini akan diajak dan disatukan dengan DNA sel oleh enzim integrase dan dimasukkan ke dalam nukleus. Nah, setelah genom virus ini aktif, selanjutnya itu ada tahapan di mana nantinya itu akan mencetak pola transkripsi menjadi untayan RNA dalam proses replikasi. Nah, selanjutnya ini ada sintesi DNA virus, di mana pravirus dalam keadaan laten dapat aktif bila pravirus melakukan aktifasi yang memerlukan indikator untuk mengaktifasi sel khas seperti antigen, sitokin, dan faktor lainnya untuk memicu nuklear faktor yang akan mengaktifkan dan berikatan pada long terminal repeats yang mengaktif gen-gen tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan ke-6. Nah, tahapan ke-6 ini yaitu translasi dan produksi protein virus, di mana peran enzim polimerase untuk tahapan ini yaitu RNA akan ditranskripsikan oleh DNA dan akan berfungsi sebagai RNA genomik dan mRNA. Nah, setelah itu akan terjadinya perakitan protein fungsional terlebih dahulu seperti envelope dan protein inti GP120, GP41, dan GAP. Nah, serta enzim reserve transcriptase, protein, protase, dan integrase akan difusi menjadi virus baru atau virion. Nah, di pengapakan ini, virus baru ini itu belum maturasi atau belum bersifat infeksius. Nah, pada tahapan terakhir yaitu maturasi, di mana nantinya virus HIV ini agar dapat menularkan, jadi pada tahapan ini maturasi diperlukan agar virus dapat matur atau matang sehingga virus dapat terinfeksius terhadap virus HIV ini. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada gambaran siklus hidup virus HIV. Nah, tadi sudah dipaparkan, pada tahapan pertama ini ada tahapan binding, di mana nantinya virus HIV pertama kali dimasuk ke dalam darah yang targetnya itu adalah sel darah putih manusia atau, kan sel darah putih manusia itu banyak ya. Nah, targetnya itu adalah si sel CD4 plus ini. Nantinya setelah terikat, akan terjadi fusi pada tahap kedua, yaitu fusion. dimana pada tahap terjadinya fusi, membran HIV dan membran cell target ini akan berinteraksi atas peran GP41 atau glycoprotein 41. Nah, karena HIV hanya memiliki RNA saja, tidak memiliki DNA, maka pada tahap ketiga ini, reverse transkripsi ini, DNA ditranskripsi atau diubah menjadi DNA, RNA ditranskripsi, terus diubah menjadi DNA dalam bentuk enzim, dalam bantuan enzim reverse transkripase. Nah, enzim reserve transkripase ini yang dihasilkan oleh virus HIV dapat mengonversi bahan genetik virus di RNA menjadi DNA, dengan cara menjadikan RNA itu sebagai template. Nah, selanjutnya itu akan diintegrasi, dimana nantinya DNA, DNA nantinya itu masuk ke nukleus secara acak, secara acak dan disatukan oleh DNA seluruh inam, oleh enzim integrase. Nah, selanjutnya itu pada tahapan replikasi dan assemble, dimana virus baru itu akan tersusun. Nah, kemudian virus baru akan berbentuk, tetapi virus itu belum dewasa atau belum bersifat infeksius. Nah, pada tahapan terakhir ini, pada tahapan banding ini terjadilah proses kematangan virus, dimana nantinya RNA dan protein-protein virus itu akan dikemas membentuk benjolan-benjolan yang disebut itu banding. Nah, nanti pada tahapan ini akan terjadi matur, dimana ketika virus itu meninggalkan CD4+, dan meliris enzim protase, nantinya akan mem-breakdown sehingga terjadinya virus tersebut bersifat infeksius. Oke, sekarang itu perjalanan variasi genetik HIV dan sebarannya di dunia. HIV AIDS muncul karena publik setelah publikasi laporan CDC atau Center of Disease Control and Prevention di tahun 1981. CDC menyampaikan laporan kasus langka pneumonia akibat nemosystic gyrofasi atau PCP pada lima laki-laki homoseksual. Laporan ini merupakan laporan resmi pertama yang memulai periode epidemi AIDS di Amerika Serikat. Setelah itu, laporan mengenai infeksi opportunistik seperti PCP dan kanker sarcoma kaposi mulai banyak bermunculan dari seluruh penjuru Amerika Serikat kebanyakan kasus terjadi pada populasi laki-laki homoseksual. Saat itu muncul istilah kontroversional yaitu GRID atau Gay Related Immune Defensive yang ternyata sangat tidak tepat karena ternyata kemudian muncul juga kasus infeksi HIV pada perempuan laki-laki heteroseksual, hemofiliak, atau populasi dengan transklusi rutin seperti pada thalassemia, penasun, dan anak-anak. Pada periode yang sama, laporan tentang kasus AIDS juga berdatangan dari Eropa, Amerika Tengah, dan Afrika yang menandakan munculnya pandemi HIV secara global. Next. SIV, HIV, dan keluarga lentivirus. Peneliti menemukan virus serupa yang menyebabkan imunodefensi pada hewan primata lainnya. Virus ini dinamakan simien imunodefensi virus atau SIV dan juga menyebabkan penyakit yang mirip dengan AIDS namun terjadi pada kera dan monyet. Next. Setelah mengetahui jenis HIV merupakan kelompok keluarga lentivirus, maka kemudian kita bisa melakukan perbandingan genom nih teman-teman. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita dapat melihat pola kedekatan dan keterabatan. Cara ini sama seperti yang digunakan untuk tes paternitas atau membuktikan bahwa seorang anak benar-benar anak kandung dari kedua orang tuanya. Dari perbandingan tersebut, kita dapat menyusun sisil sila atau bagian filogeni HIV-1 dengan HIV-2 dan anggota lentivirus lainnya atau SIV seperti yang tampak pada gambar. Bisa kita lihat, lentivirus juga dapat menyerang mamalia non-primata seperti kuda, kambing, kucing, dan sapi. Dari diagram filogeni ini, bahwa HIV dekat hubungannya dengan SIV. HIV-1 memiliki kedekatan dengan SIV Simpanzer dan SIV Gor atau Gorila. Sedangkan HIV-2 dekat hubungannya dengan SIV Mag atau Makaka. Kemudian uniknya ini, kekerabatan antara HIV-1 dan HIV-2 tidak terlalu dekat karena dapat dikatakan kedua virus ini muncul tidak dari satu sumber yang sama. Next. Asal-usul HIV-1 dan penyebarannya. Kemudian apabila dilihat pada data geografis mengenai penyebaran masing-masing SIV yang dekat hubungannya dengan HIV, maka kita akan mendapat data yang menarik seperti terlihat pada gambar, bahwa kita dapat melakukan hipotesis atau deduksi bahwa simpanse di Afrika Tengah atau PT Tregel Guides adalah asal dari HIV-1, strain group M dan group HIV-1N dari SIV Simpanse. Dan sedangkan HIV-P kemungkinan besar berasal dari Gorila atau SIV Gor. Dan tempat terjadi lahirnya HIV-1 ini adalah di Afrika Tengah atau sekitar Basin, Kongo. Next. Asal-usul HIV-2 dan penyebarannya. HIV-2 berasal dari SIV Mag yang menyerang pada monyet Suti Mangabey di Afrika Barat. Kita lihat sebaran geografis monyet ini memang hidup di Afrika Barat. Hal ini cukup sesuai dengan data sebaran HIV-2 di mana virus ini dominan di Afrika Barat dan laporan data di negara luar Afrika biasanya sporadis atau memiliki keterkaitan riwayat asal berpergian dari Afrika Barat. Next. Next. Perpindahan infeksi virus antraspesies dari kera ke manusia. kunci utama dari perubahan ini adalah paparan antara penyakit dengan manusia. Karena paparan ini manusia terinfeksi penyakit tersebut. Kemudian ada adaptasi yang memungkinkan penyakit dapat tumbuh dengan baik di tubuh manusia. Dan kemudian menjadikan tubuh manusia menjadi inang dan mulai menularkan dirinya sendiri dari satu manusia ke manusia lain. HIV memiliki kedekatan geografis dengan manusia di habitat primata tempat asal HIV yang bersangkutan. Kebiasaan masyarakat setempat untuk mendapatkan daging selain dari hewan ternak atau basmit juga memungkinkan manusia terinfeksi dari hewan buruannya. Penggunaan senjata api dalam berburu sangat memudahkan proses berburu sehingga hasil buruan dari basmit semakin banyak. Dan ledakan demografi di mana jumlah penduduk makin banyak juga semakin memperluas interaksi manusia dengan SIV. Dan yang terakhir globalisasi yang kemudian memungkinkan HIV dari Afrika menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi pandemi global seperti yang kita saksikan kali ini. Bukti lain HIV berasal dari Afrika. Awalnya itu para ahli menduga bahwa sebenarnya HIV AIDS sudah mewabah sebelum tahun 1981. salah satu menyebar tanpa teridentifikasi. Salah satu buktinya adalah hasil pemeriksaan ulang spesimen biopsi. Biasanya itu potongan jaringan dari biopsi itu disimpan sampai berpuluh-puluh tahun. Salah satunya adalah pemeriksaan ulang sampel darah dari jaringan biopsi yang diambil dari pasien tahun 1959 dari Kinsasa, Kongo. Jadi pasien yang dibiopsi tahun tersebut jaringannya diperiksa kembali dan ternyata hasilnya adalah positif HIV-1. Dari perbandingan perbedaan DNA antara HIV-1 dengan SIV, kita dapat memperkirakan apa terjadinya mutasi yang mengakibatkan loncatan SIV ke manusia. Dari data tersebut, diperkirakan terjadinya peristiwa tersebut sekitar tahun 1908 atau tiga dekade sebelum laporan CDC di Amerika tersebut. Dari Afrika melalui peristiwa kolonisasi, HIV kemudian menyebar ke bagian dunia yang lain. Pada tahun 1981, ketika kasus AIDS dilaporkan pertama kali di Amerika Serikat, diakini saat itu HIV sebenarnya telah menyebar ke seluruh dunia. Dan terbukti laporan tentang HIV datang dari seluruh dunia. Terima kasih teman-teman yang lain yang sudah mempresentasikan. Sekarang akan dibuka sesi tanya-jawab. Bagi yang mau nanya, dipersilahkan. Terima kasih. Silahkan. Tidak ada yang mau berdiskusi. Saya mau tanya. Ya, silahkan bentar ya. Langsung catat di sini aja. Boleh, siapa yang mau bertanya? Malak. Malak, ya. Dari kelompok berapa, Malak? Dari kelompok sembilan. Mau tanya, ini kan umumnya supaya virus itu bisa bertahan hidup, dia harus beradaptasi dengan cara bermutasi kan. Tujuannya itu mengelabut kekebalan tubuh hostnya yang berpotensi menyebabkan penyakit baru. Nah, apakah virus HIV ini sudah ditemukan mutasinya? Mengingat perjalanannya tadi sudah cukup panjang dari 1908-an atau bahkan tahun sebelumnya. Terima kasih. Kayaknya panjang ya, pertanyaannya boleh ditulis di chat aja enggak? Oh, boleh-boleh. Dikopi aja gitu. Biar semuanya bisa lihat pertanyaannya. Oke, yang mau tanya, silakan. Hana, izin bertanya. Oh, iya. Marah ya? Iya, marah. Pompok berapa? Pompok 2. Tadi kan disebutin sama teman-teman, kalau misalkan ada HIV-1 sama HIV-2, itu tuh bisa menyebabkan AIDS juga dua-duanya. Nah, transisinya tuh kayak perbedaan terpaparnya tuh penyebaran itu apa di antara HIV-1 sama HIV-2 tuh bedanya tuh apa. Gitu, Hana. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya sambil nunggu malah nulis pertanyaannya di chat. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Mungkin kalau emang pertanyaannya panjang, boleh langsung di kolom chat aja tuh, Riz. Ya, boleh, Safira. Iya, dari, ya, saya Safira dari kelompok 5 kayaknya, mau nanya, tadi kan dibilang pada proses sintesi DNA virus, itu dikatakan bahwa provirus itu dapat aktif bila melakukan aktivitas dengan serangkaian prosesnya. Nah, yang tentu memerlukan indikator dong. Nah, kira-kira jika pada proses pengaktifan provirus ini kehilangan salah satu indikatornya, apakah bisa terjadi kegagalan sehingga provirus menjadi tidak aktif? Oke, kita dulu bentar ya. Di chat aja, Safira, boleh nggak? Boleh. Ini ada pertanyaannya malah. Oke,ーい, tidak boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sri Malasari. Pertanyaannya adalah umumnya agar virus bisa bertahan hidup maka ia harus beradaptasi dengan cara bermutasi yang tujuannya itu mengelabui kekebalan tubuh hostnya, bahkan berpotensi menyebabkan penyakit baru. Apakah virus HIV ini sudah ditemukan mutasinya mengingat perjalanannya sejak pertama kali ditemukan cukup panjang dari tahun 1908 atau bahkan tahun sebelumnya? Jawabannya itu benar, HIV itu seringkali bermutasi dan memungkinkan HIV mengkali sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi sekitar 80 juta orang selama 35 tahun terakhir. Namun para ilmuwan mengatakan evolusi HIV yang begitu cepat justru bisa mengurangi kemampuannya menimbulkan AIDS. Profesor dari Universitas Oxford, Philip Golder, ilmuwan yang memimpin penelitian tersebut mengatakan salah satu fitur klasik HIV adalah kemampuannya untuk bermutasi dan menghindari pengobatan yang kita berikan. yang kita berikan untuk menghancurkannya, entah itu respon kekebalan tubuh atau obat antiretroviral, itu kekuatan HIV yang sebenarnya. HIV itu berbeda dengan virus umum, penelitian vaksin HIV terus mengalami kegagalan. Akibat virusnya terus melakukan mutasi, permukaan sangat cepat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Padahal untuk memerangi virusnya, sistem kekebalan tubuh harus bisa mengenali kembali musuh yang bersangkutan. Tapi jika virusnya terus menerus melakukan mutasi, sistem kekebalan tubuh tidak lagi mengenalinya dan memandangnya bukan sebagai patogen, hingga tidak menyerang virusnya. Virus HIV dengan melakukan mutasi terus menerus juga terus menipu sistem kekebalan tubuh para ilmuwan menyebut virus selalu berada selangkah di depan hasil penelitian. Tapi HIV bukannya tidak bisa dikalahkan. HIV pun juga memiliki kelemahan. Ada beberapa bagian dari virus tersebut yang sebenarnya tidak suka berubah. Dan salah satu bagian tersebut adalah inti pusat yang merangkum dua salinan virus RNA dan beberapa virus enzim. Bagian virus tersebut bisa bermutasi, tapi bila bermutasi biasanya merusak kemampuan virus tersebut untuk berkembang biak mereplikasi diri secara efisien. Gimana malah jawabannya? Ya. Sudah cukup jelas, Fidara. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan Mara, perbedaan HIV-1 dan HIV-2 dari segi transmisi terpapar virusnya. Nah, jadi kedua jenis virus ini memiliki cara penularan yang sama, yaitu melalui cairan tubuh yang mengandung virus seperti darah, terus asli, ada hubungan seksual juga. Nah, menurut studi HIV-2 ini paling umum ditularkan melalui hubungan seksual-heteroseksual, namun kemungkinan tertularnya 5-10 kali lebih rendah daripada HIV-1. Penularan dari ibu ke janin juga lebih rendah 20-30 kali pada HIV-2. Nah, seseorang yang terinfeksi HIV-1 diperkirakan lebih mungkin beresiko terpapar terkena AIDS. Nah, di sisi lain, orang yang terinfeksi HIV-2 ini mungkin terinfeksi tanpa terpapar AIDS di seumur hidupnya. Dan jika berkembang menjadi AIDS pun umumnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu, selain itu jumlah CD4 pada infeksi HIV-1 ini umumnya lebih rendah daripada HIV-2 selama progresi. Lalu, selama perjalanan penyakit, infeksi HIV-1 ini memiliki viral load lebih tinggi dari HIV-2. Kurang lebih jutaan kopi per mililiter pada HIV-1 dibandingkan 10.000 kopi per mililiter pada HIV-2. Viral load ini adalah jumlah virus yang terdeteksi dalam darah. Jadi, umumnya dalam HIV-1 itu jumlah virusnya lebih tinggi dibandingkan dengan HIV-2 yang ditemukan yang terdeteksi di dalam darah. Kayak gitu, Mara. Apakah sudah jelas? Sudah, Hannah. Makasih. Sama-sama. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Safira. Di mana pada awalnya provirus ini dari keadaan maten jadi perlu diaktifasi dari cell house. Nah, cell ini harus teraktifasi oleh indikator agar nantinya DNA virus dapat ditranskripsi bersama DNA inal menjadi mRNA. Nah, nanti di mana RNA ini nantinya akan menjadi materi genetik untuk produksi virus berikutnya. Nah, jadi perlu diaktifasi oleh indikator seperti antigen, sitokin, dan lain-lainnya. Nah, untuk memicu nuklir faktor dan berikatan dengan long terminal repeat agar dapat melanjutkan ke tahap produksi virus baru selanjutnya. Bagaimana, Safira? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Dewi. Makasih ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Jadi, virus HIV itu bermutasi. Apakah betul untuk mengelabuhi hostnya? Bisa jadi, Miss. Iya, gitu, Miss. Soalnya dia kan, apa, RNA-nya itu dia nyamar kayak mirip-mirip DNA hostnya gitu, Miss. Mirip cell CD4. Definisi mutasi apa? Mutasi itu perubahan materi genetik, Miss. Perubahan materi genetik yang dapat terjadi ketika apa? Terjadi ketika. Coba lihat ke proses tahapan perkembang biakannya virus tadi yang ada di gambar. Nah, itu line 16 ya. Oke. Kapan mutasi virus bisa terjadi dalam tahapan ini? Selain kelompok, bisa menjawab, silakan. Selain kelompok, bisa menjawab, silakan. Kira-kira kapan terjadinya mutasi? Apakah virus cerdas itu untuk mengelabuhi manusia atau primata? Saya kira-kira gimana nih? Saya izin menjawab ya, Miss. Tapi belum tahu juga benar atau enggak. Tapi yang saya tahu, kalau mutasi genetik itu kan dia perubahan materi genetik. Jadi saat proses transkripsi dan transkripsi, ya. Nah, disebut mutasi seperti apa? Nah, di sini ada enggak gambar rantai DNA-nya di sini? Rantai DNA yang dari cell CD4 ini kan, coba saya notate ya. Di sini kan, ini yang merah di gambar ya. Yang merah ini adalah RNA-nya virus, ya. RNA-nya virus. Yang warna biru adalah DNA-nya cell phone. Proses mutasi terjadi pada tahap transkripsi dan translasi di sini. Ya, mutasi itu bahasa mudahnya atau analogi mudahnya seperti mesin fotokopi. Jadi, DNA itu kan tersusun atas kode-kode genetik ya. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu perbedaan antara DNA sama RNA. Bedanya apa sih? Ini tahu enggak? perbedaannya DNA sama RNA. Kalau DNA itu, dia punya satu double helix. Kalau RNA, eh, dua double helix. Kalau RNA itu satu. Itu satu kantai helix. DNA itu double helix. Ya, double. Double, berarti udah dua ya, Nisha. Jadi, enggak usah ditambahin kata dua lagi. Kalau dua double helix, berarti ada empat. Iya. Oke. Kalau RNA itu cuma satu untai. Satu rantai. Ya, satu rantai kalau RNA. Kalau DNA itu dua rantai. Dua rantai itu maksudnya kayak gimana? Nah, dia berpasangan. Kalau punya video animasi yang bisa disetel, sebenarnya sih, sebenarnya ya, dengan video seharusnya bisa lebih mengudahkan teman-temannya untuk memahami bagaimana proses replikasi virus ini. Video yang sikus hidup ini, Miss. Tapi, kalau yang dari link, itu kan kayak gambar ya. Jadi, enggak. Yang kamu share di makalan itu, saya lihat di YouTube link-nya. Ada tuh ya di bawah ya. Oh, iya. Nah, itu kan penjelasannya seperti pakai animasi gambar, seseorang menggambar gitu kan. Jadinya kan kayak kurang-kurang begitu. Enak dilihat. Nah, jadi dari beberapa poin materi yang sudah disampaikan oleh kelompok, ada poin-poin yang seharusnya disampaikan tapi belum disampaikan. Seperti, sebenarnya konsep dasar dulu dari variasi genetiknya virus, dia masuknya kan RNA tadi ya, harusnya dijelaskan perbedaan RNA dengan DNA apa. Karena terkait dengan sel inang dari si virus ini. Virus HIV ini di dalam tubuh manusia itu nempelnya kemana? Sel inangnya sel apa? Sel inangnya sel apa? Sel inangnya sel apa? Sel inangnya virus HIV itu sel apa? Manusia dia nempelnya ke sel yang mana? Sel apa? Sel darah putih, Miss. Sel apa? Spesifiknya sel darah putih macamnya banyak. Nah, itu harus kamu jelaskan. Sel darah putih, maksudnya yang CD4 plus? CD4. Ya, CD4 itu masuk keluarganya siapa? Dia gunanya buat apa di dalam tubuh? Ya, karena dari konsep pemenangan sana dulu, supaya kita nanti bisa menyambungkan dengan kenapa akhirnya infeksi HIV ini nantinya bisa menyebabkan AIDS gitu ya. Di CD4 itu perannya apa dalam tubuh? Terus kenapa sih Kak Iba ini cocoknya sama CD4? Kenapa tuh? Kenapa dia nggak bisa nempel sel yang lain? Kenapa tuh? Jodoh. Masih satu minggu lumayan singkat ya untuk mencari sumber literatur ya. Yang kooperensif terkait ini. Nggak apa-apa, saya apresiasi. Sudah cukup baik presentasinya ya. Cuma kita akan berdiskusi lebih dalam. Maksudnya gini, teman-teman yang merasa memang belum begitu paham, boleh tanya. Jangan takut, tak nanti pas gue presentasi gantian lagi gue dibantai gitu. Kalau nggak, kita disini diskusi, artinya nanti kalau memang ternyata ada tingkat pemahaman yang kurang mendalam dari setiap mahasiswa, kita bisa gali bareng-bareng gitu. Jadi ini konteksnya bukan saling menyerang antar kelompok gitu ya. Jadi teman-teman yang sebagian bercakap itu sebetulnya hanya trigger saja supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam. Ya, baik Miss. Ya, saya sudah hapuskan ceritaan saya. Saya sepertinya perlu menjelaskan. Dan tadi belum ada HIV jenis yang pertama sama jenis yang kedua itu sebarannya di dunia seperti apa? Di Indonesia banyaknya yang mana? Di dunia banyaknya yang mana? Jenis HIV jenis 1 sama jenis 2 ada tipenya? Ada tipe apa aja sih? Sebenarnya seleknya nomor 20 ini, ini terlalu... Nah, selek 20 ini terlalu kompleks ya. Terlalu kompleks. Kamu nggak usah masukin, jangan apa-apa. Nah, ini kan asalnya ya. Tapi kalau misalnya dari yang asal-usul yang ininya nih, menurut saya tidak begitu harus kita pahami dengan detail gitu. Justru tadi yang tahapan proses replikasinya perlu dijelaskan secara detail. Karena nanti upaya kesehatan masyarakatnya, upaya pencegahannya, dilakukan berdasarkan daur hidupnya si virus. Makanya kenapa ahli kesehatan masyarakat itu juga harus paham daur hidup virus supaya bisa merekomendasikan upaya pencegahan yang ideal gitu. Kemudian, dan juga bisa mengevaluasi dari apa program yang sudah ada. Apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Terus target-target nanti ya, nyambungnya tuh sampai akhir sebenarnya. Ujungnya tuh ke target zero, zero, three zero ya. Zero apa aja? Zero infection. Kemudian zero apa lagi? Ada yang tahu nggak targetnya? Zero discrimination. Satu lagi zero apa? Zero? Nggak tahu. Zero death ya. Jadi targetnya, target untuk program penanggungan IPH ini ada three zero. Zero discrimination secara kehidupan sosialnya ya. Oda-oda itu harusnya mereka tidak mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sekitar. Karena kan kalau dulu bahkan sampai sekarang masih ada yang menganggap bahwa penyakit ini adalah penyakit ketukan ya. Yang hanya diderita oleh orang-orang yang tidak taat agama gitu ya. Ada yang mengaitkan sampai ke sana. Maka ada satu program yang bertujuh untuk zero discrimination. Kemudian yang kedua adalah zero infection. Zero infection itu jangan sampai ada penularan baru lagi. Tapi kayaknya agak sulit gitu. Kenapa? Karena ini maksudnya terus terjadi. Terus yang ketiga adalah zero death. Zero death itu artinya jangan sampai death ya. Kematian ya. Jangan sampai ada oda yang sudah terlanjur infeksi. Jadi kemudian dia menderita AIDS gitu. Karena ada infeksi sekunder. Lalu dia meninggal dunia. Jadi kita akan berusaha untuk mempertahankan kualitas hidup mereka yang sulit terlanjur infeksi. Karena kan memang tidak bisa ditunjukkan. Nah tadi kaitannya apa sih sama replikasi virus gitu ya. Nah mutasinya itu ya mutasinya itu bukan karena si virusnya pinter. Tapi karena si virusnya primitif. Ya kok bisa gitu. Kok bisa virus primitif kemudian bisa bermutasi. Nah kalau teman-teman masih ingat. Ya saya mau share screen untuk sedikit brainstorm aja. Jadi dulu kan belajar biologi ya. Jangan dulu belajar biologi kan. Saya saya ingin share screen ya. Supaya kita bisa berdiskusi lebih dalam. Kita mulai dulu dengan kingdom. Ada yang masih ingat nggak? Makhluk hidup itu ada berapa kingdom? Ada lima. Ada lima. Oke yang pertama Pak. Monera, rotista, jamur, kebohan. Betul. Oke. Kemudian jamur. Kemudian. Ada pelantai. Ada animalia ya. Ingat ya. Monera ini contohnya. Contohnya Monera apa? Ada yang lagi pes. Ya saya lihat keseles. Sebenarnya keseles itu ilmunya ilmu IPA plus S ya. Karena dia science and art. Karena kita berhadapan dengan manusia untuk mencegah tergirinya penyakit. Nah penyakit yang dicegah harus dipuasai dengan ilmu biologis dan ilmu medis. Nah Monera contohnya apa? Kalau protista contohnya apa? Monera itu bakteri. Jadi nanti ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Kalau bakteri dia mirip hewan. Kalau yang mirip tumbuhan, moneranya apa? Oke kita gak tahu banyak bahas. Oke protista. Kita ngomong ejen penyebab penyakit. Kalau yang dia kategorinya protista. Oh jamur. Jamur. Mas modium. Ada yang pernah dengar mas modium? Oke mas modium itu masuk ke dalam kategori protista. Penyebab penyakit apa mas modium? Malaria. Malaria. Ya malaria. Oke sekarang jamur. jenis jamur penyebab infeksi. Kandida. Ya. Kemudian apa lagi? Jenis streptococcus. Ya banyak ya. Eh kok streptococcus bakteri? Sorry sorry. Terus jenis jamur apalagi yang menjadi infeksi. Kalau kandida, kandida dia bentuknya macam-macam. Ada kandida, ada kandida vaginalis. Ada kandida, kandida vaginalis. Ya dan lain-lain. Ingat? Nah. Lante. Lante ada yang jadi ejen penyakit nggak? Nggak ya. Kalaupun ada mungkin dia lebih bersifat toksik aja kalau dikonsumsi gitu kan. Atau bersifat alergen ya. Mungkin jadinya alergen atau toksik. Animalia? Tanya ya. Tanya animalia ini ada berapa? Di bawahnya kingdom apa? Helo. Helo. Makin? Ya. Ada berapa macam? Ada dua ya. Ada vertebrata gitu kan. Sama in? Interferta. Ada vertebrata. Yang mostly menjadi ejen penyebab penyakit pada manusia adalah pada golongan ini ya. Ini vertebrata ya. Ini vertebrata banyak. Jacing-jacingan. Ya. Kemudian insekta. Gitu kan. Ya. Dan lain-lain. Kalau vertebrata ini masuknya adalah dia zoonosis. Nah zoonosis atau apa namanya penyakit yang menyerang hewan dan juga menyerang manusia. Ya. Masuknya zoonosis. Contohnya penyakit zoonosis apa? Pilariasis bukan? Pilariasis. Pilariasis dia masuknya di sini. Ini vertebrata ya. Karena jenis cacing. Nah kalau vertebrata, contohnya adalah? Fabius bukan? Antrax mis. Nah antrax ya. Terus luburung. Eh kok luburung. Luburung virus ya. Antrax. Terus ada penyakit apa lagi? Banyak penyakit-penyakit yang menyerang hewan vertebrata kemudian menyerang ke manusia. HIV masuk zoonosis bukan? Bukan. Masuk. Masuk nggak? Karena kalau dari sejarahnya gimana? Dia simian. Simian. Simian imunodeficiency virus sama human imunodeficiency virus saudara nggak tadi? Menurut ceritanya kelompok pertama. Nah oke. Dari kelompok ini ya. Dari kelompok ini silahkan dilihat ada tidak virus? Tidak ada. Teman-teman harus ingat pengkategorian kingdom berdasarkan kompleksitas struktur tubuh. Ya berdasarkan kompleksitas struktur tubuh. Yang paling sederhana adalah monera. Karena dalam sel ya ini apa namanya manusia bersial satu. Monera ini dia punya inti sel. Dia punya sitoplasma. Tetapi tidak punya dinding inti sel. Ya jadi kalau misalnya saya mau share Google Drive saya tapi. Eh Google Drive. Tapi isinya reme banget. Gambarnya sebenarnya lebih enak ya gambarnya. Virus sama bakteri itu ukurannya jauh lebih besar virus atau bakteri. Bakteri ya ukurannya jauh lebih besar bakteri. Virus itu sama kecil. Nah tadi ada nggak penjelasan tentang ukuran virusnya dari PPT-nya kelompok? Nah. Ada bu. Ada. Sekecil apa? Berapa mikron? Ukurannya. Kalau bakteri, dia sudah punya inti sel. Dia punya kode genetik. Dia punya DNA. Kemudian dia punya sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan sel. Dia punya apa namanya? Membran sel. Tapi dia tidak punya membran inti. Membran inti itu adalah selaput yang melindungi inti sel. Jadi inti selnya nggak berantakan di mana-mana. Jadi kalau misalnya saya screen share-nya PPT doang ya. Saya tak dulu. Saya mau sambil cari. Saya share screen lagi deh. Mohon maaf ya. Tampilan rumah saya seperti ini. Sedang mengerjakan tugas kuliah. Sampai mumet. Jadi takutannya kayak gini. Saya mau kasih contoh gambar ya. Bakteri ya. Bakteri. Bakteri. Nah, image. Nah, ini contoh bakteri. Kalau teman-teman lihat. Open image. Sekarang enak kalau belajar. Google masuk. Nah, ini nih. Si bakteri nggak punya selaput. Atau membran yang menutupi DNA-nya. DNA-nya bakteri ini semeraut banyak begini. Dan dia bisa nyebar ke mana-mana. Bisa terbang-terbang ke mana-mana DNA-nya. Karena nggak ada selaputnya. Makanya kenapa dia masuk ke dalam kingdom monera. Ya. Gitu. Kalau misalnya kingdom-nya protisa. Nah. Nih. Contohnya plasmodium ya. Nih gambar plasmodium ya teman-teman. Gambarnya begini. Nah, jadi yang cakepkan dikit. Contohnya ini. Wah, kecil. Nah, gambarnya jelek. Nah, jelek juga. Nah, inilah contohnya. Ini nih. Ini adalah inti selnya. Ya. Inti selnya si plasmodium. Eh, si protisa ini. Eh, di dalamnya ada DNA-DNA yang terlindungi oleh membran inti. Ya, makanya kenapa mereka masuk ke dalam kingdom? Kingdom apa tadi? Protista. Ya kan? Nah, kalau virus posisinya di mana? Apakah virus sebuah maluk hidup atau bukan? Pertanyaan saya. Makhluk hidup sama bukan, Miss? Jadi, maluk hidup atau bukan? Coba yang bilang maluk hidup boleh raise hand. Ambilan maluk hidup boleh raise hand. Sofian? Menurut Sofian, virus maluk hidup atau bukan? Maluk hidup, Miss? Maluk hidup. Kenapa? Karena dia bisa bertahan hidup pada inengnya, Miss. Kalau misalnya maluk hidup, dia bisa kan? Bisa bertahan hidup, Miss. Kalau dia ada di luar tubuh host, apa yang terjadi? Dia akan hidup. Mati? Mati, Miss. Betul mati? Ada yang bilang mahluk hidup itu? Eh, ada yang bilang virus itu bukan mahluk hidup? Tidak. Menurut Nida gimana? Bukan, Miss. Bisa dibilang bukan. Kenapa? Soalnya kalau virus kan, saya tanya itu. Bisa dibilang, nggak bisa dibilang iya. Oke, virus itu kalau kita lihat dari struktur kingdomnya mahluk hidup, dia tidak termasuk dalam mahluk hidup. Sehingga para ahli mikrobiologi menyebut bahwa virus adalah kelompok parasit obligat intracellular. Parasit obligat intracellular. Jadi dia berada di antara mahluk hidup dan bukan mahluk hidup. Ketika dia di luar host, ketika berada di luar host, dia akan mengkristal. Dia akan mengkristal. Oke, ketika dia masuk ke dalam tubuh host, baru dia bisa mereplikasi diri. Nah, kenapa virus tidak dimasukkan ke dalam kategori mahluk hidup? Minimal satu kelas sama bakteri lah gitu. Kenapa? Karena berdasarkan persyaratan definisi mahluk hidup adalah dia bisa tumbuh dan berkembang sendiri. Pertama itu ya, bakteri. Kita ngomongin contohnya adalah TB. Tuberkulosis. Pichobacterium tuberkulosis menyebab penyakit TBC. Pichobacterium tuberkulosis, kalaupun dia tidak masuk ke dalam sistem pernafasan manusia, taruhlah dia ada di permukaan tanah. Dia masih bisa bertahan hidup bertahun-tahun selama kondisi lingkungannya mendukung. Berbeda dengan virus, dia tidak bisa bertahan hidup. Pertama itu. Dan yang kedua alasan termudahnya adalah secara struktur tubuh, virus tidak memenuhi syarat minimal suatu mahluk, dikatakan mahluk hidup. Apa? Harus ada inti sel, harus ada kode genetik di dalam inti sel tersebut, harus ada sitoplasma, cairan sel, dan harus ada membran sel. Nah, virus tidak ada selnya. Jadi, virus itu hanya punya kode genetik yang ditutupin kapsul. Jadi, kamu bisa ngebayangin, seperti kapsul, puyir obat yang dihancurkan, dimasukkan ke dalam kapsul. Kapsulnya itu cuma, kenapa disebut kapsul? Ini juga kayak kapsul buat obat gitu. Keluarannya cuma buat, apa namanya, nampung kode genetiknya aja. Ada nggak situ plasmanya? Cairan selnya ada nggak? Tidak ada. Virus tidak punya cairan sel. Makanya kenapa dia disebut adalah parasit obligat intracellular. Disebut parasit. Kenapa? Karena tidak ada virus yang memberikan manfaat secara murni gitu ya. Kan kalau bakteri, ada yang bakteri bersifat manfaat, ada yang bersifat merugikan gitu kan. Bakteri yang membawa manfaat banyak. Contohnya bakteri-bakteri pencernaan, probiotik gitu. Nah, kalau virus tidak ada. Kecuali karena kecerdasan manusia. Virus yang sangat primitif gitu. Virus-virus culun seperti adenovirus. Dimanfaatkan sebagai media untuk perkembangan genetik dari apa namanya, vaksinasi. Jadi, kayak contohnya yang pakai adenovirus itu kemarin AstraZeneca. AstraZeneca, kalau teman-teman mengikuti perkembangannya, itu dia dibuat berdasarkan teknologi. Kode genetiknya si virus SARS-CoV-2 diambil, ditempelin ke adenovirus. Nah, adenovirus itu jenis virus culun. Dia ada tanpa tujuan khusus. Dia nggak bisa menginfeksi manusia karena dia nggak punya, ketahuan, Maishi. Dia nggak punya purpose gitu ya. Jadi, sama ilmuwan, dikasih purpose daripada hidupnya. Nggak bermanfaat gitu kan. Dikasih purpose buat jadi vaksin, bermanfaat buat manusia gitu ya. Nah, sebentar, saya mau share tambahan materi ya. Jadi, kayaknya kuisnya minggu depan ya. Karena banyak komponen yang belum dijelaskan sama kelompok. Tidak apa-apa. Saya open dulu. Saya kasih materi tambahan. Kalau teman-teman ambil kuliah di S2 Epidemiologi FKMOI, itu nanti akan dapat mata kuliah Epid-AIDS juga. Nah, saya mau mencoba share apa yang saya dapatkan ketika saya kuliah di sana. Mana sih? Ya, mungkin saya sudah bikin tadi. Maaf ya, sebentar ya. Saya akan open. Saya akan open ya. Saya akan open ya. virus itu saking primitifnya, saking bodohnya, maka ketika dalam proses transkripsi dan translasi yang tadi ada di gambar, di slide-nya kelompok pertama, itu dia seperti mesin fotokopi yang error. Saya mau kasih analogi saja. Jadi kan kalau kode genetik itu, ada nggak ya di gambar ini? Ini materi dari dosen saya ya. Sebenarnya, prokmako. Rantai AC, AGTC-nya nanti. Nah, ini ya. Ini. Kalau ini DNA ya. Ini DNA ya. Ini double helix namanya. Kenapa disebut double? karena rantainya ada dua. Ini melingkar-lingkar nih. Nah, kalau dulu zaman sekolah di SMA, belajar biologi, ada kode genetik, ada adenin, guanin, sitosin, timin. Ingat nggak? Ya. Kalau di RNA, nggak ada. Nggak ada timinnya. Adanya urasil. Adenin, guanin, sitosin, sama urasil. Nah, di sini terjadi mutasi ketika harusnya kan si virus ketika punya urutan genetik ya. Misalnya AGC, CGA, dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian dia butuh, butuh DNA dari CD4 untuk tempat fotokopiannya. Gitu ya. Untuk tempat fotokopiannya. Nah, tetapi mesin fotokopinya, ya, si punyanya si virus ini, si RNA ini, ini dia saat ngopi, itu kayak mesin fotokopinya udah rusak. Jadi, yang harusnya A jadi C, yang harusnya C jadi G. Gitu. Salah ngopinya. Ya, salah ngopinya. Jadi, nggak plak-plak sama gitu. Kalau misalnya teman-teman nonton film, filmnya siapa namanya? Mission Impossible. Yang episode berapa tuh di hotel di Dubai yang tinggi banget, ada yang pakai lensa buat fotokopi kode. Diminokan nggak sih, FCL? Nah, itu dia. Jadi, alatnya itu saat dia baca, terus balik kodenya gitu. Kodenya kebalik sampai dia ke depan-depan error gitu kan. Nah, kayak gitu. Karena error, dia yang harusnya dikopi AGC gitu ya. Terus, di pasta malah C, G, A kebalik. Jadilah dia mutasi gitu. Jadi, bukan karena dia sengaja mengelabui manusia. Bukan. Karena dia primitif gitu. Tapi karena keprimitifannya itulah yang menyebabkan manusia kewalahan. Karena manusia itu menurut struktur penciptaannya adalah bentuk struktur genetik yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Seperti itu. Nah, ini gambar ya, apa namanya, virus yang menyerang CD4. Ya, virus AIP yang menyerang CD4. Ini tadi. Nah, dia jenisnya adalah retrovirus ya. Materinya RNA, dia cuma punya satu untai genetik ya. Ribonuklioasid, ukurannya 100 nanometer. Kalau nanometer itu, 10 pangkat min berapa? 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12. Sangat kecil. Kemudian, nah, tipenya adalah HIV-1 dan HIV-2 ya. Nah, kemampuan replikasinya. Saya mau slideshow tadi. Nanti kalau waktunya sudah mau habis, tolong dikasih tahu. Nah, kemampuan replikasinya adalah 100 juta sampai 100, sampai 10 miliar per 24 jam. Kebayangan, dalam satu hari, dalam satu hari dia bisa bereplikasi sampai 100 juta kali. Gitu. Ya, tetapi karena CD4 kita banyak, ya, di tubuh manusia, maka dalam jumlah sekian itu tidak cukup untuk menyebabkan kejalan. Ya, sehingga disebutnya apa? Nanti kalau sudah ngomongin tahap patogenesis per patogenesis, ada yang namanya windows period, dari infeksi HIV ini. Ya, karena butuh waktu yang lama, sampai jumlah virusnya mencukupi, ya, sehingga melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia, dan sistem imunitas baru, bisa dikatakan, ya, positif HIV atau AIDS. Kecuali early detection, ya, early diagnosis. Jadi, orang-orang yang kira-kira berisiko, kemudian di tes HIV. Sekarang di puskes saja sudah bisa, ya, tes HIV, ya. Sudah bisa. Nah, ini dari Microsoft Electron. Ya, gambar virusnya kayak gini. Bulat-bulat ada, ada apanya, di kaki-kakinya apa namanya? Apa namanya? Di kaki-kakinya, dong? Ya, tadi sama ya, gambarnya. Nggak ada yang beda, kan? Ini jenis-jenis proteinnya. Jenis-jenis proteinnya yang seperti jamur-jamur inilah yang jadi tempelannya bisa nempel ke CD4. Kaki-kaki ini yang nempel ke CD4. Kalau misalnya kita ngebayangin kayak pesawat luar angkasa, mau menapak ke bulan, gitu ya, Nah, kakinya tuh harus nempel dulu tuh pesawatnya. Nah, ini. Ini nih. Ya. Yang bentuknya seperti jamur inilah yang menjadi perantara menempelnya virus ke dalam cell CD4, ya. Nah, dia ada dua kopi RNA, kemudian ini ya, RNA-nya dia ada dua, tapi bukan disebut DNA, DNA, karena ini dia masing-masing gitu, RNA-nya dia masing-masing. Kemudian ada mantelnya, ada kapsit. Nah, disebutnya kapsit, bukan disebut sebagai membran sel, gitu ya. Karena ini sangat, sangat tidak memenuhi kriteria sebuah sel, ya. Terus, ada enzim. Nah, enzim yang paling utama adalah protein polimerase. Protein polimerase ini yang akan berperan dalam peleburan, ya. Peleburan dinding sel, apa namanya, sel CD4. Jadi, saat si, si, apa, si virus ini masuk atau menempel, nah, protein polimerase ini yang bikin, apa, kapsitnya ini melebur. Kemudian ada reverse transcriptase. Nah, reverse transcriptase ini enzim yang membantu dalam proses fotokopi kode genetik. Gampangnya gitu. Jadi, dia butuh kode genetiknya dipotokopi, dibantu, dan dipercepat dengan enzim reverse transcriptase. Ya, dan juga ada protein matrix. Nah, di luarnya ada lipid envelope, ada amplopnya, jadi ada kapsit, di luarnya ada envelope-nya. Nah, tadi, jadi, intinya adalah kode genetik ini, dia butuh bereplikasi untuk memperbanyak diri yang harusnya, nah, kode-kode genetiknya ini harusnya sama gitu. Jadi, enggak ada tipe A, B, C, D, tipe 1, tipe 2. Karena ternyata HIV itu ada sampai E ya. Yang tadi belum dijelaskan sama kelompok. Nah, ini DNA yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi, yang saya sudah jelasin. Nah, kalau protein virus, ada 9 gen, dan terdiri atas 16 protein saja. Jadi, karena sangat sederhana strukturnya, protein ini hanya ada 16, dan masing-masing punya fungsi. Ya. Ada yang membentuk struktur. Struktur ini, GAG, POL, sama ENV, adalah protein-protein yang mengusun bagian luar, amplop atau kapsit-nya. Kemudian, ada gen pengatur. Ada TAPR, EFN, 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 EFIT, sama TPU. Nah, ini yang bisa dimanipulasi dengan obat anti-retroviral. Jadi, ini gen-gen pengatur ini yang dihambat prosesnya sama obat anti-retroviral. Nanti kita akan belajar ya. Dan ada yang disebut gen pembantu. Ini ya. Kalau teman-teman lihat posisinya, ada GP120, ada GP41. Tidak perlu dihapalin banget sih. Yang penting paling enggak teman-teman paham ya. Yang mana, ini apa, kemudian fungsinya apa nih. Enzim-enzim semuanya ada di dalam ya. Protease, reverse transkripase, semuanya siap berperan ketika harus bekerja gitu. Kemudian, Nah, masing-masing sudah punya fungsinya. TAT itu untuk aktifasi transkripsi virus. Ya, mengaktifasi ini TAT. Kemudian, RFP itu berfungsi mentransformasi messenger RNA ke sitoplasma. Jadi, messenger RNA sama sitoplasma ini miliknya SIGIVOR ya. Ingat, virus enggak punya mRNA, enggak punya sitoplasma. kemudian NFP berfungsi untuk infektifitas virus. Jadi, bagaimana si protein ini berperan sebagai seberapa besar virus itu mampu untuk menginfeksi. Cuma, mekanismenya belum begitu jelas dipahami oleh para ahli genetik. Kemudian, VIV meningkatkan infektifitas dan produksi virus. Jadi, semakin tinggi atau semakin banyaknya kadar VIV dalam sebuah jenis virus, maka dia berpengaruh terhadap progresifitas sebuah atau seorang yang sudah terinfeksi untuk menderita AIDS. Jadi, kalau ngomongin masalah penyakit, ini seperti how fatal gitu ya, seberapa besar tingkat virulensinya. Kemudian, ada VPU. VPU itu meningkatkan pelepasan virus baru dari sel yang terinfeksi. Mekanismenya juga masih belum jelas ya. Jadi, gimana perannya yaitu virus yang baru dia berfungsi untuk membantu supaya virus yang sudah terbentuk bisa keluar dari sel yang terinfeksi. Sel yang terinfeksi adalah sel CD4. Jadi, kalau sel CD4 sudah diambil alih, sudah takedown gitu ya, ya sudah mati ya sel itu gitu. Ada gen pembantu. Nah, ini dia membantu meningkatkan replikasi virus dengan mempercepat proses transkripsi. Gitu. Ini strukturnya seperti ini, tapi tidak usah terlalu dipahami sekali, tidak apa-apa. Nah, ini proses transkripsi transkripsi ini. Jadi, ada kode start, ada kode end, gitu ya, dulu jaman yang masih sampai apal. Sekarang udah agak rantainya kayak gini, adenin, urasil, guanin, guanin, sitosin, urasil, guanin, sitosin, guanin lagi, adenin, guanin, adenin lagi. Ini bentuk rantai-rantai DNA, sorry, rantai-rantai genetik yang ada di virus. kalau manusia, proses transkripsi dan translasinya seperti DNA, karena manusia itu genetiknya adalah DNA, double helix, kemudian DNA itu harus dibelah dulu menjadi RNA. Nanti ada bantuannya RNA, ada messenger RNA, ada RNA ribosome, dan lain-lain. kemudian setelah itu berbentuk protein. Ini tahapan dari proses transkripsi dan translasi sel manusia termasuk sel CD4. Tetapi kalau di dalam tahapan proses replikasinya HIV, ini disebutnya reverse transkripsi. Kenapa reverse? Karena terbalik. Yang seharusnya dari manusia itu dari DNA dia tentunya. Kemudian baru ke RNA, kalau dalam virus, virus HIV ini dia tahapannya adalah dari RNA, kemudian dia harus bergabung dengan DNA-nya apa namanya, DNA-nya sel CD4, baru dia berubah menjadi RNA lagi. Jadi DNA-nya sel CD4 ini di, di apa namanya ya, di hijack gitu ya, di hijack ya, kode genetiknya yang dibawa, yang nantian, jadi dia numpang fotokopi gitu ya, dia numpang fotokopi. Di hijack sama si virusnya. Itu, jadi gunanya sel CD4 cuma tempat numpang buat memperbanyak. Nah, ini gambarnya agak pecah ya. Jadi, secara tahapan sama dengan yang gambar yang udah di-share. Nah, ini yang saya mau tambahkan tentang variasi genetik. Yang paling banyak adalah HIV jenis yang pertama. HIV jenis yang pertama ini ada di seluruh dunia. Kalau ya, HIV jenis kedua itu banyak ditemukan di Afrika Barat dan negara-negara yang berdekatan dengannya. Berdekatan dan juga misalnya punya hubungan internasional yang baik. Sehingga banyak orang-orang yang warga negara sana sering bermigrasi atau berpergian ke negara di Afrika Barat. Ya, kemudian nah, perbedaan genetiknya itu sampai lebih dari 55 persen. makanya jenisnya dibedakan. Nah, dari segi keganasan lebih ganas yang HIV tipe 1. Lebih ganas yang HIV tipe 1 ini. Kemudian subtype-nya, ternyata ada subtype-nya gitu. Subtype itu berdasarkan variasi pada gen envelope yang di luar. Yang mengkode protein envelope-nya. Jadi, perbedaan subtype-nya berdasarkan envelope. Envelope inilah yang mempengaruhi kemudahan si virus untuk kelebur dengan permukaan sel CD4. jadi kan CD4 itu punya dinding sel bukan dinding sel membran sel akan melebur bersama dengan protein envelope-nya si virus. Nah, HIV tipe 1 itu ada 10 jenis dari A sampai C yang tipe M dan ada subtype O. Kalau misalnya HIV tipe 2 itu ada 5 saja A sampai E. Nah, variasi genetik dalam tiap tipe itu banyak. Jadi, kamu bisa ngebayangin nggak kalau kita bikin vaksin? Kira-kira berhasil nggak? Genetiknya aja banyak banget ya kan? Genetiknya banyak banget. Jadi, belum berhasil bikin vaksin. Nah, ini cenderungan luar biasa untuk berubah secara genetik dan bermutasi selama infeksi. Kemudian, tadi ini definisinya mutasi ya, kesalahan. Jadi, bukan karena dia pintar tapi karena dia primitif. Perubahan urutan bahasa-bahasa pada DNA yang tadi saya sudah jelasin A jadi C, C jadi G. Kemudian, umumnya karena enzyme reverse transcriptase salah membaca RNA dan membuat copy DNA. Jadi, salah baca. Dia nge-sekolah dulu ya, jadi A dibacanya C. kemudian, rekombinasi dari dua strain ini ada yang menyebutnya sebagai hybrid. Genom dari dua strain HIV disebutnya sebagai hybrid. Dari hybrid ini yang nanti akan muncul menjadi genetik atau varian baru. Coba, dalam tiap virus baru ada 1-10 kali mutasi genetik. jenis virus baru. Jadi, tadi pengkategorian yang A sama A, sorry, yang M sama yang O pada yang tipe 1, HIV tipe 1 itu hanya secara garis besar saja. Perbedaan genetik dari envelope-nya saja. Nah, tapi kalau yang di dalamnya dari rantai RNA-nya itu banyak sekali dan seluruh identifikasi. Nah, tingkat mutasinya dan tingkat produksi virion yang tinggi itu menyebabkan campuran virion yang berbeda-beda pada setiap 1 individu. Jadi, misalnya ada 2 individu berteman. Mereka penasun. Nah, yang satu dia infected. Dia infected, menyuntikkan narkoba suntik, kemudian temannya minjem itu jarum suntiknya. Itu pakai kan sama temannya. Nah, ini kan sebenarnya dia dapat virus dari temannya itu. Nah, tetapi kode genetik virus yang dimiliki oleh masing-masing penderita itu berbeda. Ya, berbeda. Jadi, sama kayak flu sebenarnya. Cuman, ringannya flu karena flu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau HIV ini tidak bisa. Nah, beda dengan genetic recombination ya. Nah, ini contoh atau gambaran sebaran variasi genetik dari virus HIV. kalau di Indonesia nanti kita akan zoom. Jadi, kalau Amerika Utara itu banyaknya tipe B. Tipe B terus Amerika Selatan itu banyaknya adalah tipe B dan tipe F. Nah, ini sebarannya seperti ini. Afrika banyak G, H, O, A, B. Yang besar-besar itu yang paling dominan. C. Kemudian kalau di Eropa itu tipe B. Jadi, yang tipe B juga banyak tersebar di mana-mana. ini di Rusia ya. Di Rusia, A, B, C, D, H. Ini yang jenis satu ya. Ini jenis satu. HIV-tipe satu. Di Australia kebanyakan ada tipe B. Kemudian di Asia termasuk Asia Tenggara dan Asia Timur. Ini daerah Jepang dan lain-lain kan. Ini juga tipe B. Eh, ini bukan ini Filipina. Jepang agak atas ya. B sama E. Dan B sama A. Nah, ini kelihatan Cina banyaknya tipe B. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Indonesia didominasi oleh tipe E dan tipe B. Ya, dari jenis HIV tipe satu. Ya, HIV tipe satu subtype-nya dan subtype-nya dan subtype-nya seperti itu, teman-teman. Ya, hampir rata. Nah, ini makna epidemiologis dari gambar tersebut apa? Terdapat variasi genetik subtype HIV satu. Jadi, sebaran HIV satu seperti itu, tapi ternyata variasi genetiknya di setiap negara pun berbeda-beda. Kemudian, kalau di Indonesia, dominasi subtype E pada wilayah studi, itu seluruhnya kebanyakan subtype E, kecuali di Bali. Jadi, Bali mungkin analisisnya adalah karena banyak migran, imigran dari luar negeri, yang biasanya turis-turis asing itu bahkan sampai berdomisili atau bahkan sampai ganti warga negara, yang ternyata mereka membawa genetik dari virus HIV dari negara asalnya. Nah, maka dominasi subtype-nya lebih bervariasi di Bali. Kemudian, pergeseran dominasi subtype B ke E dalam kurang waktu 7 tahun ini, dari tahun 1993 sampai tahun 2000, dulu-nya B, kemudian sekarang berubah menjadi banyaknya E. Dan terjadi tingkat mutasi yang sangat cepat. Tadi dijelaskan bahwa dalam satu jenis virus bisa bermutasi 1 sampai 10 kali. Daya penularan subtype E lebih tinggi daripada subtype B. Jadi, kenapa subtype E ini menjadi dominan di masa sekarang. Kemudian, bagaimana pengembangan vaksin yang sesuai sekarang sih masih upaya bikin vaksin. Dan yang untungnya adalah upaya pengobatan dengan anti-retroviral itu berhasil. Sehingga sangat membantu terutama misalnya bagi perempuan yang masih usia produktif, dia mau hamil, mempunyai anak, mempunyai susu, itu bisa. Jadi, nanti ada upaya pencegahan yang kelompok akan menjelaskan dalam kategori prevention of mother-to-child transmission. seperti itu tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah lewat? Waktunya sudah 242. Kira-kira sudah sudah apa namanya? Sudah tergambar bagaimana secara karakteristik struktur virusnya, cara kerjanya si virus, kenapa menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Belum nanti kita bahas ketika si virus sudah mendominasi dan CD4-nya sudah lemah, banyak yang mati, kemudian kadar CD4 dalam tubuh penderita itu sangat rendah, virusnya mendominasi, kemudian terjadi infeksi sekunder, itu akan sangat sulit diobati. Ya, akan sangat sulit diobati. Nah, saya mau share ada formulir untuk menilai hasil persentasi temannya tadi, silakan diisi, sebentar saya copy dulu linknya. Ada yang mau ditanyain nggak? Miss, saya mau nanya sih buat kelompok saya mungkin apa yang perlu ditambahin, Miss? Tadi yang kamu catat kira-kira apa yang perlu ditambahin? Itu ya, tentang di di luar ya. Terus juga tolong dijelaskan maksudnya kalau virus itu secara kategori makhluk itu masuknya kemana kemudian tadi pokoknya poin-poin yang saya bahas itu yang kira-kira belum ada di makalah. Terus itu poinnya bisa diisi silakan. Dari hasil pemeriksaan turnitin, saya mau sedikit bahas lewat-lewat dikit ya, nggak apa-apa ya. Mungkin 5 menit ya. Mungkin 5 menit nanti saya buka dulu. Sudah saya masukkan di folder Google Drive-nya. Ya. 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 Omnya kok nggak bisa ya, Miss? Tanya. Omnya. Masa? Harus dapat izin dari unit permission. Ya, Miss. Oh gitu. Saya setting dulu deh. Oh, iya benar. Bentar ya. 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 coba lagi deh. Coba lagi deh. Harusnya sih bisa sekarang. Saya bikin pakai akunnya UMJ, jadinya dia minta login UMJ gitu. Tapi udah saya buka kok. Semuanya bisa isi. Miss mau tanya, ini record zoom-nya nanti boleh di-share nggak, Miss? Boleh. Saya upload di YouTube ya. Oh ya. Nanti ke ICA aja kali ya link-nya. Hmm, boleh. Saya kasih. Oh, lihat. Nah, ini hasil pemeriksaan tunitin. Jadi, sedikit mengomentari saya. Bentar ya. Mana sih persentasenya? Tentu lo. Nah, ini ya. Similarity index-nya masih tinggi. Ya, masih 43 persen. Memang agak sulit sih kalau kopas-kopas teori gitu ya. Karena kan nggak kasih analisis juga gitu. Kita cuma menjelaskan ulang kan dari kualitas teori-teori yang ada. Jadi, mungkin saya naikkan aja ya. 30 atau sampai 35 masih acceptable deh. Ya, jadi diperbaiki aja. Dirapikan aja. Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, ini internet sosial-nya paling banyak dari website ini ketahuan. ya. Ya, jadi sedetail ini kalau tonitin dia mendeteksi similarity index. Kamu ngambil-ngambil dari sumber mananya aja. Ketahuan. Kemudian yang mana yang perlu diperbaiki. Ini saya nggak langsung dari Microsoft Word yang di-upload sama kelompok. Saya kopas. Makanya rata kanan-kirinya berantakan kan. Supaya daftar bus makanya nggak masuk dan gambar nggak masuk. Jadi, saya kopas. yang perlu diperhatikan hanya ini aja. Yang diwarna-warnai. Kalau kayak gini, artinya tolong di-parafrasa ulang aja. Dijelasin dengan bahasa yang lain gitu ya. Supaya dia tidak mendeteksi bahwa itu adalah contekan dari tempat lain. Yang kayak gini, ini kan dalam satu poin ini kan banyak satu kalimat ini sepenuhnya sama persis dengan tulisan orang gitu ya. Jadi, silakan diperbaiki. Lalu, tolong jangan ada bulat-bulat seperti ini. Jadi, kalau mau dinomorkan tulis pakai 123 atau ABCD aja. Jangan ada pakai simbol-simbol bulat-bulat, centang-centang gitu. Nggak usah. Sudah cukup rapi sih. Cuma nanti perlu ditambahkan aja ya. Saya kasih waktu mungkin satu minggu yang keperbaikan nanti boleh di-upload ulang. Seperti itu. Buat tolong kok. Sudah yang mau ditanyakan. Ini sudah saya upload di dalam link Google Drive. Jadi, bisa di-upload. Kita upload dulu untuk lombong pertama. Terima kasih sudah mau sharing dengan kita semua. Kelebihan dan kekurangannya itu wajar ya. Jadi, ini tahapan diskusi yang memang tujuannya seperti itu. Jadi, teman-teman nanti kalau emang mau tanya mau apa, nggak usah takut atau sungkan gitu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul trigger bagaimana kita menggali lebih dalam tentang publik yang sedang dibahas. Kalau misalnya saya ada kekeliruan juga nggak apa-apa ngasih tahu aja. Kayaknya, nggak gitu deh. Yang saya baca itu boleh aja bilang kayak gitu ya. Kita semua sini sharing informasi. Sudah? Kita sudahi ya? Ada yang mau tanya lagi? Gimana, Anisha? Oke. Ini buat minggu depan substansi buat oh iya? Oh iya. Terus saya WhatsApp-nya ya? Eh, lihat dulu detail-nya ya. Terima kasih. Kita tetap dengan baca hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Amin.